Akuntan salah satu profesi tertua di dunia. Sebelum jadi filosof, beliau itu akuntan di dinasti Cao, 500 tahun sebelum masehi. Bahwa kapitalisme itu seharusnya inline dengan demokrasi. Ternyata demokrasi ini diakusisi secara hostile oleh kapitalisme. Kenapa kapitalisme bisa merajalin menguasai demokrasi? Karena ada beberapa pengkhianat. Bisa nggak kita memelihara trust dari masyarakat itu? Karena kalau ada trust, mereka respect pada kita. Jangan sampai manfaat dari adopsi standar internasional itu hanya untuk perusahaan multinasional. Ngapain kita mengaudit dana kampanye yang dilaporkan? Kecil kemungkinan itu bermasalah. Yang harus diaudit itu, dana kampanye yang tidak dilaporkan. Halo, halo, Sabah, OMB. Terima kasih telah menonton ahah. Terima kasih telah menonton 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 Berarti kan akumulasi knowledge-nya itu Atau hikmahnya banyak Nah ini mudah-mudahan kita bisa gali Pada kesempatan sekarang Nah itu dulu zaman pemerintahan apa nih Zaman itu Mas Evo? Nah saya tambahkan lagi Itu Pati Burma setahun sebelum Masehi 500 tahun sebelum Masehi Allah SWT itu kasih banyak rezeki Buat umat manusia Di Athena ada Sokrates Ada Plato Di India ada Budaga Utama Di Cina ada Konfucius Nah Mas Meldi Konfucius itu jarang disampaikan Sebelum jadi filosof Beliau itu akuntan Di dinasti Cao 500 tahun sebelum Masehi Jadi beliau itu akuntan Menteri Keuangan Jadi kontroler sekaligus Treasurer Jadi akuntan itu Mengelola manajemen keuangan Itu treasurer Dan mengelola Manajemen kontrol Termasuk tata kelola Itu sebagai kontroler Konfucius bertindak sebagai itu Baru kemudian jadi Menteri Dalam Negeri Baru setelah itu keluar jadi filosof Ujungnya filosof ya Filosof Nah hipotesi saya Kadang-kadang saya berpikir begini Ada gak pandangan filsafat beliau Yang dipengaruhi oleh Praktek beliau sebagai akuntan profesional Di pemerintahan Nah itu menarik Sedang itu saya gali itu Ya paling digali urusan Seimbang ya Lajur-kiri lajur kan Loh ingat Konsep seimbang itu Buat saya ya Di dalam Islam Itu adalah refleksi dari Keindahan ciptaan Allah Siang malam Pria wanita Ada kaya miskin Agar ada saling tolong menolong Dan Mas Meldi Itu kita sebut Double entry accounting Jadi pencatatan debit Kredit Dan berlaku sampai sekarang tuh Mau di bisnis Maupun di pemerintahan Termasuk partai politik Nah Itu dibuktikan oleh sejarah Sudah dipraktikan oleh Pedagang-pedagang muslim Di timur tengah Sejak dinasti Umayyah Terus sampai Dibawa ke Eropa Dari perang salib Dicatat oleh seorang Ilmuwan Itali Namanya Luca Pacioli Nah Luca Pacioli itu Nulis buku Tahun 1400an Dia dianggap sebagai Bapaknya akuntansi Oleh orang Eropa Padahal Luca itu Hanya Menceritakan Praktik double entry accounting Yang sudah dilakukan Pedagang muslim Sejak beberapa ratus tahun Sebelumnya Nah double entry accounting itu Dengan demikian Saya tangkap Saya pahami Adalah kreasi Umat Islam Dipakai oleh umat manusia Sampai saat ini Menangkap konsep Ciptaan Tuhan Tentang keseimbangan Iya Makanya di Filosofat-filosofat Law Apa Confusion Itu Keseimbangan menjadi Yin and Yang Misalnya Menjadi kata kunci mereka Betul Dan disitu Mereka mengembangkan Karena Ternyata dia akuntan Jarang itu Diungkap orang Nah perkembang-perkembang Modernitas ini Gimana akutansi Bergeser Mas Eiffel Iya Jadi Kalau kita lihat ya Sejak revolusi industri Itu kan proses Mas production itu Terus berkembang ya Sejak mesin uap Kemudian sebelumnya Gutenberg Di Jerman ya Mesin cetak Seperti itu Nah disitu Akutansi berperan Untuk membantu Bagaimana menghitung Biaya produksi Baru muncul Dari costing Ada budgeting Dari budgeting Ada pricing Dan pricing ini kan Semacam insentif Untuk mekanisme pasar Seperti itu Mungkin Mas Maldi ingat Apa namanya Charles Dickens Pernah nulis Oliver Twist Oke oke Nah Oliver Twist itu Bicara Jahatnya Kapitalisme saat itu Di reflux industri Bahwa Pengembangan Bisnis Itu mengorbankan Orang-orang anak Yatim biasa Seperti Oliver Twist Nah problemnya Itu akuntan Yang bekerja di perusahaan-perusahaan Yang menzalimi Anak yatim itu Berpihak ke siapa Nah jadi Kalau saya ngajar Di mahasiswa saya Problem kemampuan teknis Itu tidak rumit Yang rumit adalah Keberpihakan Dengan kompetensi profesional dia Untuk melakukan Analisis biaya Analisis anggaran Analisis harga Itu dia berpihak Kepada siapa Ada problem etik disitu ya Problem etik disitu Soal keberpihakan Dan itu dibawa terus Kepada asosiasi profesi Kita punya Ikatan akuntan Indonesia Di Indonesia Saya disitu Dewan sertifikasinya Kemudian ada IFAC International Federation of Accountants Itu asosiasi akuntan sedunia Kita konsen Tentang masalah etik tadi itu Di engineering juga ada Terkonsep ya Etik dari Etik of engineering gitu ya Karena itu problem juga Misalnya Orang melaporkan Nilai kalori Dari sebuah batubara Kalau itu salah Atau dia Mengada-ngada Itu bermasalah Saya boleh kasih Contoh ya Izin Mas Meldi ya IFAC Pada tahun 2007 Dia terbitkan International Education Standard Yang nomor 2 itu Tentang kompetensi Yang nomor 3 Tentang skill Yang menarik nomor 4 Tentang Profesional Attitude and Values Bayangin ini radikal Sekali ini Mas Meldi Jadi menurut IIS 4 Seorang akuntan Dikatakan profesional Kalau dia menempatkan Public interest Nomor 1 Oke Yang kedua Baru Company interest Tempat dia bekerja Baru yang ketiga adalah Interest dia sendiri Artinya Kalau ada dilema etik Di dalam praktik Profesional dia Mana nih Antara mengorbankan Kepentingan publik Dengan mengorbankan Kepentingan perusahaan Dia harus bela Kepentingan publik Oke oke Walaupun konsekuensi Dari situ Merugikan perusahaannya Dan bisa dipecat oleh perusahaannya Mungkin itu juga Yang menyelandasi PPATK Untuk bekerja ya Salah satu varian Dari kerja profesional akuntan Itu seperti di PPATK Jadi dia Mengidentifikasi Memitigasi Resiklusiko Salah Salah kelola Atau misgovernance Ya seperti isu yang sekarang Sedang berkembang Karena itu untuk Kepentingan publik Betul Jadi saya pikir Di PPATK itu Contohnya ada Tiga profesi Yang bekerja sama Berjamaah di situ Yang pertama akuntan Yang kedua Ahli hukum Dan yang ketua Ahli digital Ada juga Berapa teman saya Dia akuntan Juga ahli hukum Itu lebih bagus Untuk lebih memahami Dari aspek hukum Itu jadi Menjadi sebuah Meritokrasi Yang komplit Bagi dia Ya betul Nah Perkembang-perkembang Ini kalau kita Lihat dari awal Bung Karno Ini membangun Landasan ini Akuntan si Indonesia Ini gimana ceritanya Mas Saifo Ya saya kira Pada saat kita Merdeka ya Tahun 1945 Itu kan bisnis-bisnis itu Udah ada ya Baik yang dilakukan oleh Orang asing Maupun oleh orang-orang Peribumi Seperti itu Nah tahun 1957 Itu ikatan Akuntan Indonesia berdiri Oke Ya bulan Desember 1957 Bareng sama UNPAD tuh UNPAD Septembernya Ini IAI Desembernya Nah artinya Dengan adanya IAI Sampai hari ini Alhamdulillah Mas Mildi Kita tidak bertengkar Jadi satu-satunya Wadah Organisasi profesi Untuk akuntan Di Indonesia Hanya ikatan akuntan Indonesia Ya ya Nah kita coba Oh enggak Enggak dua ya Tidak ada Enggak Enggak kayak hukum Kita Alhamdulillah hanya satu Sampai sekarang Nah kalau misalnya ada buku Power and Profession Mas Mildi Untuk mahasiswa Pasti baca tuh ya Apa namanya Dia mengkaji Bagaimana Profesi-profesi itu Punya peran Di dalam Social Engineering Ya ya Nah jadi beliau bilang tuh begini Tidak semua fokasi Bisa dikatakan profesi Oke Sebuah fokasi Dikatakan profesi Kalau memenuhi lima syarat Pertama Dia ada mekanisme Recruitment anggota Ya Yang kedua Dia punya Mekanisme untuk Pembinaan anggota Setelah direkrut dibina Yang ketiga Dia punya standar Bekerjaan Ya ya Dan yang keempat Punya kode etik Yang mengatur tata kelola Dan yang kelima Tentu punya organisasi profesi Nah akuntan Sama seperti dokter Itu memenuhi lima syarat itu Berarti tadi Mas Mildi tanya saya Sejak proklamasi 45 Tahun 57 Kita punya IAI IAI membangun itu Jadi ada mekanisme Recruitment anggota Dia harus Tersertifikasi Chartered accountant Ada standar pekerjaan Misalnya begini Semua pemerintah daerah Termasuk pemerintah pusat Kan dia menerbitkan Laporan keuangan Nah laporan keuangan itu kan Harus disusun berdasarkan Standar Nah itu kan profesi akuntan Kemudian di audit Apakah telah komplis terhadap standar itu Atau tidak Itu oleh BPK Nah makanya ada kualifikasi Misalnya WTP Wajah tanpa perkesualian WDP dan sebagainya Artinya WTP memang Tidak menunjukkan Apakah keuangan organisasi itu Sehat atau tidak Tapi dia memastikan Laporan keuangan itu Telah disusun Berdasarkan standar Seperti itu Nah kalau perusahaan Kita tahu juga Terutama yang udah go public Dia wajib Mempublish laporan keuangan Tapi yang sudah audited Nah auditednya oleh siapa? Oleh akuntan publik Misalnya yang terkena Di Indonesia itu Big Four ya Price Photoscoopers N.N. Young N.N. Young Deloitte KPMG Seperti itu Mereka Monopolis lah Oligopolis lah Di dunia ya Dimana-mana Dan harus punya reputasi ya Betul Nah saya tuh tertarik gini Mas Yudi Latif Itu pernah nulis Sekitar tahun 2002 Tentang Sejakala super power Jadi katanya Super power itu Bisa runtuh Karena kekuatan eksternal Yang lebih hebat Dari dia Tapi karena Decay Proses Ada proses pembusukan Di dalam Nah proses pembusukan itu Tata kelolanya Drop Menurun Nah itu peradaban itu Akan runtuh Nah kemudian di Prisma Tahun 2009 Beliau nulis lagi Bahwa Kapitalisme itu Seharusnya Inline dengan demokrasi Gitu Karena itu jargonnya Barat katanya Karena Ada hakikat kebebasan Nah seperti itu Free will menjadi free market Misalnya Tapi Ternyata demokrasi ini Diakusisi Secara Hostile Oleh kapitalisme Kenapa kapitalisme Bisa merajalin Menguasai demokrasi Karena ada beberapa Pengkhianat Itu istilah saya ya Mas Yudi Latif Tidak menggunakan itu Salah satunya adalah Profesi Akuntan publik Dan lawyer Katanya Artinya ketika seorang Akuntan publik Mengaudit laporan Keuangan sebuah perusahaan Dia itu bukan dapat Orderi klien Dia perusahaan Tapi dia dapat Mandat dari publik Ketika publik itu Memberikan trust Kepada dia Maka tadi Menurut IES 4 itu Public interest Harus dijadikan nomor 1 Ketika dia Apa namanya Melakukan Penyimpangan Maka trustnya Akan turun Seperti itu Jadi problem Profesi saya Sebagai profesi lain Bisa gak kita Memelihara Trust dari masyarakat itu Karena kalau ada trust Maka respect pada kita Iya Jadi juga sama dengan Profesi hukum ya Betul Itu tantangan besar Buat kita Iya Dan Kalau kita lihat Di Indonesia sekarang Ada juga problem Problem itu ya Ya problem trust itu Nah Kita Coba Kita Coba relate dengan Dunia internasional Baik Apa yang terjadi sebenarnya Misalnya begini IAI dengan bangga Mengatakan Bahwa Kita membantu Indonesia Mengekspor Standar akutansi sariah Oh iya Jadi IAI punya standar akutansi sariah Tidak hanya untuk Lembaga keuangan Seperti perbankan Tapi juga kepada Beberapa industri manufaktur Yang menerapkan Sariah sistem Itu dipakai Mas Meldi Di beberapa negara Lain Berarti kita kan Berkontribusi Kepada dunia internasional Nah Di sisi lain Ada juga kita Yang justru ditekan oleh Negara lain Jadi Kita Standar akutansi Di dunia itu Sekarang itu Diseragamkan Dengan nama IFRS Jadi International Financial Reporting Standard Sudah saya punya bukunya Tebal segini Itu awalnya dari Eropa Karena dia kritik Standar akutansi Amerika itu Kemudian Eropa ini Tambah Punya pengaruh Dan akhirnya Mendominasi IFRS itu Sampai sekarang Nah Tahun 2009 Kami melakukan Konvensi Nasional Akutansi Disitu Pak SBY Sebagai presiden Itu menitipkan Amanah Bahwa IFRS ini Harus segera diadopsi Karena Pak SBY Sebagai presiden Udah janji Ke G20 Begitu Nah Jadi Waktu itu Kami berpikir Begini Kan sebelum kita Bicara How Adopsi Kita harus jawab dulu Why? Kenapa kita Why? Adopsi Kan kalau kita bicara Nasional Interest Mestinya Adopsi sesuatu Harus lebih banyak Benefitnya Buat kita Daripada Buat orang lain Yang mau datang Ke kita Seperti itu Nah jadi Persoalan kritisnya Adalah Bagaimana caranya Kemandirian Ekonomi Indonesia Sehingga Pemain-pemain kita Menjadi global player Dibantu Dengan adopsi Standar akutansi ini Nah itu Pertanyaan Why-nya itu Nah bicara How-nya itu Teknokratis Tidak sulit Tapi menjawab Pertanyaan Why-nya itu Penting Seperti itu Jangan sampai Manfaat dari Adopsi standar Internasional itu Hanya untuk Perusahaan Multinasional Jadi dia melakukan Efisiensi Compliance Costnya Semula sebelum ada Standar itu Dia beroperasi Di 10 negara Dia harus Bikin Laporan keuangan Menurut 10 Standarnya berbeda Nah itu kan Compliance Costnya Maha Nah sekarang Dia cukup Satu standar Nah bisa gak Kita pakai Standar ini Untuk BUMN BUMN kita Dia bisa jadi Global player Bisa gak dipakai Untuk private companies Kita untuk jadi Global player Misalnya saya Dengar Medco bikin Proyek investasi Gas di Iran Misalnya Itu kan Bagus ya Atau Pertamina juga Keluar negi Atau BUMN lain Jadi kira-kira Itu satu contoh Bagaimana aspek Internasionalisasi Dari akuntan Akuntan Nah kita belum bisa Belum geser nih Ke akuntansi pemerintahan Ini gimana cerita Akuntansi pemerintahan Itu ada dua Jadi pertama How to provide information Itu tugas akuntannya Dan how to Assure Atau audit Itu adalah Auditor Seperti itu Nah misalnya gini Di Indonesia Itu untuk Akuntannya Itu kan ada Di setiap pemerintah Kota Kabupaten Kemudian Ada di provinsi Ada di tiap kebentrian Nah Mas Meli Saya ambil contoh Begini Setiap kota itu Kan punya Strategik Planning Namanya tuh RPJMD RPJMD ini kan Bentuknya perda Dia harus Disetujui oleh DPRD Dan dia harus Mengakomodir Aspirasi dari Voters Juga dia harus Mengakomodir Apa yang dijanjikan Wali kota Dan wakil wali kota Atau bupati Dan wakil bupati RPJMD ini Sebetulnya dokumen Yang di dalamnya Kontennya itu Akutansi Management Jadi bagaimana sih Visi Misi Diturunkan ke dalam Objektif Objektif Turunkan ke Strategi Strategi baru bicara Program Baru bicara Anggaran RPJMD Jadi anggaran Harus didrive oleh Strategi Yang diarahkan Untuk mencapai KPI KPI Artinya peran akuntan Di dalam pemerintah Daerah itu Dari kota Kabupaten Provinsi Memberikan Keyakinan Yang cukup Bahwa Satu rupiah APBD Uang rakyat Itu dipakai Untuk Performance Orientation Yang arahnya Adalah RPJMD tadi Kan ada Target KPI Misalnya IPM Indeks Pembangunan Manusia Kita dalam Lima tahun Mau naikin Berapa Poin Kemudian Setiap tahun Naik Berapa Poin Untuk Naik Setiap Tahun Butuh Program Apa Program Butuh Anggaran Apa Itu Dipastikan Oleh Akuntansi Management Kemudian Dalam Eksekusinya Juga Ada Efisiensi Anggaran Dan Efektivitas Anggaran Itu pun Peran Akuntansi Management Di Pemerintahan Itu berlaku Juga di Pemerintah Pusat Mas Meldi Tidak Hanya di Pemerintah Daerah Sehingga Saya bisa Katakan Operasional Apalagi Reporting Tapi Dia Sampai Kehudu Sejak Strategik Planning Itu Sisi Akuntannya Saya Biar contoh Sekarang Audit Audit Itu Dilakukan Berlapis Jadi Di Tiap Kota Provinsi Ada Inspektorat Mereka Melakukan Audit Internal Jadi Kalau Ada Tata Kelola Yang Misgovern Itu Harusnya Dideteksi Oleh Beliau Beliau Dulu Kemudian Ada BPKP BPKP Juga Internal Auditor Di Level Nasional Seperti Itu Baru Ada BPK External Auditor Artinya Dari Manajemen Resiko Atau Sistem Pengendalian Internal Seharusnya Sudah Di Capture Resiko Resiko Itu Yang Dikontrol Oleh Auditor Internal Jadi Auditor External Itu Hanya Melakukan Assurance Aja Untuk Memastikan Oke Yang Sudah Dilakukan Internal Auditor Ternyata Menghasilkan Sesuatu Yang Bagus Manajemen Resiko Bagaimana Dia Bisa Geser Aktivitas Dia Dari Audit Laporan Keuangan Ke Audit Kinerja Oke Nah Itu Buat Saya Isu Besar Jadi Gini Kalau Audit Laporan Keuangan Tadi Saya Sampaikan Jadi Apakah Laporan Keuangan Yang Dia Periksa Itu Telah Disusun Berdasarkan Standar Akutansi Yang Berlaku Dalam Standar Akutansi Pemerintah Jadi Sifatnya Itu Lebih Ke Komplian Nah Itu Bagus Untuk Tata Kelola yang Bagus Di Negara Kita Yang Lebih Penting Adalah Apakah Laporan Keuangan Itu Juga Merefleksikan Kinerja Yang Diharapkan Gitu Seperti Itu Sekarang Isu-isu Tentang Kementerian Keuangan Itu Boros Atau Hidup Mewah Dibanding Kementerian Yang Lain Nah Oke Kalau Itu Memang Dia Harus Lebih Tinggi Gajinya Dibada Kementerian Lain Tapi Bisa Dipastikan Nggak Bahwa Performan Mereka Itu Bagus Excellent Di Atas Performan Kementerian Lain Nah Itu Adalah Audit Kinerja Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Memastikan Bahwa Tidak Cuma Laparan Keuangan Terah Kompleks Standar Tapi Kinerja Yang Dia Hasilkan Juga Melalui Pengelolaan Keuangan Itu Sudah Bagus Nanti Ujungnya Bisa Ke KPK Mas Meldi KPK Itu Akuntansi Juga Berperan Kalau Kita Lihat KPK Jilid Satu Ada Dua Pak Amin Sunaryadi Dengan Teman Kita Di Bandung Kang Eri Riana Harja Pemakas Itu Akuntan Jilid Kedua Minimal Ada Satu Orang Pak Haryono Umar Baru Jilid Ke Empat Ini Yang Nggak Ada Akuntannya Jadi Maksudnya Begini Kan KPK Punya Dua Fungsi Pencegahan Yang Kedua Adalah Pemberantasan Kalau Terjadi Korupsi Di Pencegahan Akuntansi Berperan Karena Dia Preventive Seperti Itu Misalnya Manajemen Risiko Internal Kontrol Di Dalam Pemberantasan Akuntansi Mencari Bukti Akuntansi Mas Bukti Akuntansi Menjadi Bukti Hukum Jadi Antara Orang Hukum Sama Akuntan Di KPK Harus Saling Kerjasama Jadi Peran Akuntan Di dalam KPK Itu Ada Di dalam Pencegahan Juga Di Pemberantasan Terutama Menemukan Bukti Akuntansi Yang Akan Dilanjutkan Menjadi Bukti Hukum Oke Menarik Sekali Nah Gimana Dengan Lembaga Sosial Mas Mas Masjid Kereja Apa Sekala Macem Saya Dulu Waktu Di Jerman Sempat Bantu Mercy Jadi Mercy Itu Kan Banyak Melakukan Kerja-kerja Kemanusiaan Para Dokter-dokter Kita Itu Nah Orang Jerman Kalau Mau Nyumbang Dia Itu Senangnya Formal Karena Dia Tahu Uang Ini Akan Amanah Sampai Yang Kedua Dia Akan Dapat Bukti Untuk Potong Pajak Dia Itu Nah Dia Dia Bilang Udahlah Kalian Bikin Yayasan Formal Badan Hukum Di Jerman Mercy Seperti Itu Akhirnya Kita Bikin Dan Uang Itu Jadi Banyak Mengalir Ya Karena Ada Trust Dalam Bentuk Badan Hukum Mercy Semakin Banyak Dapat Donasi Maka Kewajiban Akuntabilitasnya Semakin Tinggi Nah Saat Saya pulang Ke Indonesia Tahun 2006 Ya Itu Almarhum Mas Jos Rizal Dokter Jos Rizal Itu Dengan Presidio Mercy Meminta Ada Pendampingan Dari kantor Akuntan Publik Agar Mereka Bisa Menyusun Laporan Keuangan Yang Auditable Nah Kalau Auditable Dia bisa Hire Akuntan Publik Yang Independen Sehingga Dengan Opini Dari Auditor Yang Independen Itu Para Donator Jadi Lebih Percaya Baik Donator Individual Maupun Lembaga Domestik Maupun Asing Hal Yang Sama Dilakukan Juga Dompet Du'afa Rumah Zakat Setau Saya Mereka Meng-hire Kantor Akuntan Publik Yang Reputasinya Nasional Dan Internasional Jadi Saya Pikir Untuk Lembaga Lembaga Sosial Juga Sama Karena Bicaranya Disini Sifat Rasulullah Jadi Siddiq Amanah Fathona Public Nah Keempat Empat Ini Bisa Dibantu Akuntan Berarti Yayasan Pesan Tertentu Itu Harus Terbuka Intinya Supaya Mendapat Donasi Donasi Yang Tingkat Kepercayaannya Tinggi Betul Jadi Kalau kita Bicara Tata Kelola Prinsipnya Diakui Orang Tarif Jadi T Transparency Kemudian Accountability Responsibility Independency Dan Fairness Jadi Kalau kita Pengen Tata Kelola Kita Bagus Kita Harus Transparan Seperti Itu Makanya Kalau Saya Lihat Di Lembaga Sosial Banyak Banget Orang Secara Individual Atau Dia Punya Apa Pesantren Apa Dia Dihibahkan Ke Muhammadiyah Nah Itu Masalah Itu Muhammadiyah Punya Dua Kelebihan Mas Beldi Menurut Saya Ini Contoh Teladan Buat Kita Yang Bukan Muhammadiyah Pertama Capability Dia Untuk Mengelola Uang Amanah Itu Luar Biasa Bagus Kita Bicara Wakaf Coba Kasih Tanah Ke Muhammadiyah Enggak Setahun Itu Udah Jadi Seperti Itu Yang Kedua Mereka Transparan Dengan Dua Kelebihan Ini Yang Transparan Urusan Laporan Keuangan Urusan Kapabilitas Urusan Performans Tadi Yang Saya Bila BPK Tadi Harus Performan Audit Ini Saya Ambil Contoh Ke Partai Politik Jadi Sejak Reformasi Itu Kan Dana Kampanye Itu Harus Diaudit KPU Punya Otoritas KPU Pernah Tanda Tangan Dengan Ikatan Akuntan Indonesia Tolonglah Ikatan Akuntan Indonesia Para Auditor Anggota Anda Itu Bantuin Kami Mengaudit Dana Kampanye Partai Politik Kira-kira Teman-teman Saya Bila Ngapain Kita Mengaudit Dana Kampanye Yang Dilaporkan Kecil Kemungkinan Itu Bermasalah Yang Harus Diaudit Itu Dana Kampanye Yang Tidak Dilaporkan Jadi Bentuknya Lebih Investigasi Bukan Audit Atas Laporan Keuangan Jadi Saat itu Akuntan Punya Sens Kalau Memang Mendeteksi Yang Tidak Benar Ini Yang Dilaporkan Dan Bentuknya Audit Investigasi Seperti Itu Jangan Yang Dilaporkan Yang Dilaporkan Pasti Relatif Tidak Ada Masalah Saat Itu Skop Penugasannya Hanya Mengaudit Dana Kampanye Yang Dilaporkan Gak Nendang Itu Kita Hanya Malah Ngasih Stempel Doang Kira-kira Seperti Itu Nah Kalau Kedekasar Dikit Untuk Pajak Gimana Ada Inovasi Baru Gak Ribet Kan Gini Pajak Itu Yang Saya Tahu Dia Paling Tidak Punya Tiga Fungsi Strategik Pertama Dia Untuk Dana APBN Kita Membangun Seperti Itu Dan Kita Tahu 80% Dari APBN Kita Itu Dari Pajak Seperti Itu Tapi Yang Kedua Ada Tentang Faksi Regulasi Misalnya Gini Di Undang Harmonisasi Perpajakan Yang Terbaru Itu Undang Undang Itu Mengatur Tarif Pajak Karbon Kalau Buat Saya Jangan Ini Sebagai Warga Negara Saya Punya Pandangan Tarif Pajak Karbon Adanya Di PP Gak Usah Di Undang Undang Dengan Pajak Karbon Dia Punya Regulasi Bukan Untuk Mengut Duit Tapi Ngasih Disinsentif Anda Perusahaan Kalau Ngaco Pakai Teknologi Yang Mencemari Lingkungan Anda Denda Pakai Pajak Karbon Kredit Kredit Karbon Pajak Tarif Pajak Karbon Ini Harus Sampai Mengganggu Kinerja Keuangannya Perusahaan Sehingga Dia Tertarik Untuk Development Alih Teknologi Yang Lebih Ramah Lingkungan Saya Sudah Membimbing Satu Anak S1 Skripsi Untuk Melakukan Simulasi Bahwa Dengan Tarif Pajak Karbon Yang Ada Sekarang Di Undang Itu Tidak Akan Ganggu Kinerja Keuangan Perusahaan Nanti Perusahaan Terserah Tarif Pajak Yang Anda Tetapkan Murah Buat Kita Bayarin Aja Kita Bisa Terus Mencemara Ringkungan Artinya Di sini Peran Profesi Akuntan Yang Ahli Perpajakan Harus Memberikan Input Kepada Pemerintah Bagaimana Tarif Pajak Yang Efektif Untuk Mencapai Tujuan Tadi Mengontrol Perlaku Dari Industri Jadi Lebih ramah Ringkungan Nah Komplian Dari Perpajakan Saya kira Dengan Paradigma Yang Kita Pakai Self Assessment Itu Bagus Artinya Ada Hak Warga Negara Untuk Apa Namanya Untuk Melaporkan Sendiri Menghitung Sendiri Perpajak Nanti Kan Ada Sample Dari Petugas Pajak Untuk Melakukan Pemeriksaan Pajak Kalau ternyata Hasilnya Berbeda Nah Ini Jadi Disput Itu Bisa Diselesaikan Kalau Enggak Dibawa Ke Pengadilan Pajak Dan Di Pengadilan Pajak Itu Mas Meldi Kadang Kantor Pajak Menang Kan Dia Juga Kalah Kadang Secara Pragmatis Jadi Konsultan Pajak Itu Lumayan Jadi Uangnya Banyak Misalnya Berapa Persen Dari Nilai Disput Kalau Menang Korporasi Dia Dapat Jadi Saya Pikir Paradigma Perpajakan Yang Self Assessment Itu Baik Nah Yang Masih Perlu Disempurnakan Buat Saya Dua Yang Pertama Ada Tarif Pajak Progresif Ini Terus Terang Mas Meldi Saya Sejak Julu Lebih Dari 10 Tahun Merumuskan Persoalan Dasar Bangsa Indonesia Itu Tiga Pertama Ketimpangan Sosial Yang Tambah Parah Ya Pake Contoh Koefisien Gini Zaman Pahar Tau Nggak Separah Sekarang Sekarang Tambah Timpang Nah Itu Persoalan Pertama Kita Yang Kedua Adalah Kemandirian Ekonomi Jadi Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Kebanyakan Kita Pake Produk Luar Negeri Tempe Tahu Yang Kita Banggakan Kacang Kedelinya Juga Impor Seperti Itu Nah Yang Ketiga Masalah Budaya Korupsi Atau Jadi Saya Pikir Ketiga Persoalan Dasar Ini Itu Butuh Pendekatan Salah Satunya Tarif Pajak Yang Progresif Nah Pajak Penghasilan Kita Tarifnya Belum Progresif Di Jerman Atau Di Finlandia Atau Skandinavia Profesor Saya Aja Take Home Pay Dia Cuma 48% Dari Gaji Dia Yang 52% Ditarik Tapi Dengan 52% Di Jerman Jalanto Gratis Sekolah Gratis Kesehatan Gratis Seperti Itu Nah Jadi Tarif Pajak Yang Progresif Itu Dalam Situasi Ekonomi Yang Timpang Itu Masih Belum Efektif Sekarang Mas Meldi Yang Gaji Bulanannya 100 Juta Sama Yang 10 Miliar Sama Yang 200 Miliar Dipajakin Sama Kan Gak Fair Jadi Sebetulnya Tarifnya Harus Punya Tarif Yang Lebih Progresif Lagi Jadi Itu Saya Pikin Persoalan Pertama Pajak Progresif Itu Harus Lebih Efektif Tarif Tarif Itu Sehingga Ketimpangan Sosial Betul-betul Bisa Dipakai Untuk Tadi Fungsi Ketiga Dari Pajak Adalah Redistribusi Kekayaan Seperti Itu Masalah Kedua Ini Sekarang Ini Soal Kepercayaan Saya 2014 Pernah Riset Di Kementerian Keuangan Pertama Kementerian Keuangan Pejabatnya Itu Udah Riset Di DJP Karena Tata Kelolahnya Dianggap Paling Bagus Performan Manajemen Reformasi Birokrasi Awalnya Disitu Saya Wawancara Beberapa Eselon Duanya Salah Seorangnya Itu Bilang Begini Pak Saifu Ini Sekolah Di Jerman Di Jerman Itu Pak Saifu Berapa Persen Petugas Pajak Itu Pakai Uang Pajak Yang Dia Kolek 5% Pak Kami Di Indonesia Cuma 3% Berarti Kami Lebih Efisien Daripada Yang Di Jerman Itu Catatan Yang Pertama Ke Saya Saya Catat Aja Saya Kan Wawancara Masa Contra Argumen Yang Kedua Beliau Melangkah Lebih Jauh Lagi Begini Mas Saifu Kan Muslim Zakat Itu Asnaf Ada Berapa Ada 8 Berarti Tiap Asnaf Itu Kan Dapat Berapa Berapa Berarti Pengelola Zakat Itu Dapat 12,5% Maksimum Kami Baru 3% Nah Maksud saya Begini Itu Fakta Objektif Saya Percaya Beliau Masa Beliau Boong Berarti Betul Otoritas Pajak Di Indonesia Lebih Efisien Daripada Otoritas Pajak Di Jerman Tapi Teras Masyarakat Itu Masalahnya Jadi Apakah Hidup Yang Berlebihan Ini Dianggap Banyak Orang Berasa Dari Yang 3% Yang Kita Khawatir Bukan Dari 3% Itu Apa Istilahnya Mafia Pajak Itu Kalau Memang Itu Tidak Ada Atau Memang Sudah Tidak Besar Seperti Dulu Harus Dibuktikan Sebetulnya Ibu Menteri Keuangan Pak Dirjen Pajak Yang Paling Penting Adalah Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Bukan Urusan Yang 3% 5% 12,5% Tadi Dan Bukankah Di awal Tadi Mas Menit Tanya Itu Menjadi Ujung Tujuan Dari Asosiasi Profesi Kita Untuk Memperoleh Trust Dari Masyarakat Seperti Mas Saiful Terima Kasih Banyak Ini padat Pembahasan Dan Luar biasa Dan Saya tidak usah Menyimpulkan Karena banyak sekali Sahabat MB Sahabat Obrolan Meja Bundar Inilah Saya Fulrahman Sunaria Dosen Universitas Pajajaran Terima kasih